selamat menikmati yang akan saya bahas tentang peristiwa turis Amerika yang berakhir provis di penjara Korea Utara sebenarnya korun jauh lebih terbuka sejak dipimpin oleh super leader yang sekarang yang satu dunia mungkin tahu yang bernama Kim Jong-un karena dia jadi banyak turis yang bisa masuk Korea Utara sayangnya beberapa jual bisa masuk tapi tidak bisa keluar seperti cerita Otto Warbeer ini kayak gimana sih ceritanya? oke saya akan jelasin semua berawal dari Otto yang lulus dari University of Virginia dari situ niatnya ia akan lanjut kuliah ke Hong Kong tapi sebelum dia melanjutkan kuliahnya atau S2 ya ingin sekali liburan terlebih dahulu jalan-jalan ke tempat yang gak biasa yaitu Korea Utara bagi yang belum tahu kita memang bisa traveling ke korun ini hanya melalui jalur khusus bagaimana sih jalurnya? maksudnya kita cuma bisa masuk lewat China jadi kita harus ke China terlebih dahulu lalu pesan tur ke Korea Utara dan terbang dari China ke Korea Utara sama seperti kisah Otto Warbeer ini yang ke China dulu baru pesan melalui tur untuk korun kalau menurut CNN tahun 2019 Otto mendaftar di Young Pioneer Tours yang menarik dari Tours ini adalah tagline nya yang berarti pertualangan murah ke destinasi yang ibu kalian minta untuk kalian jauhin jadi ibu kalian yang larang berarti tempat-tempat yang tidak baik tempat-tempat yang tidak disarankan berarti itu ada sesuatu tempat itu kayak seperti bahaya atau yang merugikan kita pas sesampainya dikorut Otto beserta tournya bermalam atau nginap di Young Gagdo International Hotel hotelnya di mana memang diperuntukkan untuk turis-turis di sana jadi kalau turis-turis di sana pasti nginapnya di hotel internasional Young Gagdo itu selama 3 hari 3 malam Otto benar-benar liburan sempat mendokumentasikan dia bermain selaju lagi jalan-jalan yang bisa dilihat dari foto-foto itu jadi dia melakukan hal-hal yang menyenangkan terus yang bikin jadi masalah apa sih? yang bikin masalah adalah poster propaganda apa sih poster propaganda itu? jadi di korut sendiri banyak ditemui-temui poster-poster yang ditempel propaganda yang contohnya kayak gini biasanya poster-poster ini berisi tentang mendorong masyarakat untuk bekerja keras menunjukkan solidaritas yang kuat gambar warga yang selalu tersenyum kemajuan pertanian dan industri di sana dan yang paling penting yaitu tentang pesan-pesan anti Amerika kalau di korut poster-poster seperti ini tidak boleh diapapain cuma boleh dilihat aja bahkan disentuh pun juga tidak boleh apalagi kalau kalian ambil pada 2 Januari 2016 Otto yang merasa poster itu menarik dia memutuskan untuk mengambil satu poster dari hotelnya lalu dia masukin kertas tanpa niatan apapun niatan yang buruk yang jahat atau yang dilek-delek lah pokoknya intinya tetapi hanya untuk sebagai souvenir setelah Otto masukin kertas dia berangkat ke bandara sedihnya sesampai di bandara Otto ditahan oleh pihak keamanan bandara di sana menurut dari informasi dari teman-teman seturnya tiba-tiba ada 2 penjaga yang datang dan menepuk pundang Otto habis itu mereka ngobrol Otto pun juga tidak memberi lawanan gak kelahatan takut dia cuma memberi senyum yang tipis lalu dibawa oleh 2 penjaga itu dibawa yang gak tau kemana deh berikut adalah teman Otto yang seterus dalam menceritakan terakhir kali dia bertemu dengan Otto ketika rambung antur ini menanggu pesawat ada satu orang yang ngomumin bahwa Otto sakit dan udah dibawa ke rumah sakit agak aneh gak sih padahal dia tadi baik-baik aja dia gak kenapa-napa dia masih bisa tersenyum ya kan kayak pasti ada yang aneh nih orang daya sehat walafia tadi kok gak lama kemudian pemerintah Korut mengumumkan disertai bukti CCTV kalau Otto sudah menyelinap ke lantai terlarang dan ruangan terlarang di hotel yang gak dek internasional dan menyuruh poster propaganda disana wah saya sendiri gak terlalu paham kenapa ruangan terlarang dan lantai terlarang kenapa disebut terlarang apa sepenting itu atau se gak boleh jadi masukin itu namanya juga terlarang ya apa sih isi-isinya kenapa bisa disebut terlarang berikut ini adalah cuplikan video orang yang berhasil menyelinap ke lantai terlarang atau bisa disebut rahasia nah emang disini kelihatan banyak banget poster-poster propaganda nya dan disini juga kelihatan ruangan untuk staff biasa aja sih disini dia gak ketahuan penjaga karena gak ambil apa-apa kali ya dan disini itu lihat poster ada poster-poster anti-amerikan juga kan setelah sebulan gak ada kabar tentang Otto ini pada Februari 2016 pemerintah korut merilis pengakuan Otto pengakuan bahwa dia sudah menyuri poster propaganda di video ini dia juga menyampaikan bahwa dia sangat menyesal sekesal-kesal menyesalnya sampai sampai-sampai dia menangis ini cuplikan videonya Otto juga difonis hukuman 16 tahun kerja paksa di penjara korut kerja pro dipaksa di penjara tuh menurut orang yang sudah berpengalaman pertama kali dia diinterogasi dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam tiap hari non-stop seperti terus-terusan selain diinterogasi dia juga disuruh untuk menulis pengakuan surat pengakuan tetapi harus menulis dengan apa yang didiktekan kata per kata oleh petugas disana oleh penjaga penjara disana jadi banyak banget yang berspekulasi bahwa Otto juga didiktekan jadi didiktekan didiktekan untuk pengakuannya tadi di video yang tadi gitu tetapi rasa menyesalnya tuh benar-benar sungguhan kita bisa lihat dari mumi mungkanya dengan cara dia menangis gitu setelah 4 minggu atau sebelum diinterogasi tugas selanjutnya adalah membawa batu membawa batu apa? membawa batu bara mumpulnya batu bara dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam non-stop jadi parah banget ya sih kayak batu bara non-stop benar-benar sekejam itu jadi banyak banget nih yang turun berat badannya sampai berpuluh-puluh kilogram selain kerja rodi yang dimana fisik kita kena nih sampai turun berat badannya yang banyak itu karena sescape itu fisik kita dicapai banget kayak kalau boleh dia bilang gak usah gitu ya gak lupa juga mereka membuat mental kita kena kata penjaganya tiap menit penjaganya itu ngomong gini tak ada satupun yang mengingat anda anda tidak akan pulang anda akan menunggu disini sebelum akhirnya bisa pulang coba bayangin kalian tiap menit ada yang ngomong gitu pasti mental kita terganggu benar-benar kita jadi pete lemas terus pikiran kemana-mana bagi mereka tuh benar-benar tiap hari tiap menit gitu ya jadi benar-benar mental fisik terganggu semuanya deh Amnesty International juga mengatakan bahwa camp menjara di korut ini sebagai tempat yang memperlakukan praktek luar malar kemanusiaan selain itu camp kerja ini juga ada ribuan orang ya disana yang bekerja kayak kerja rodi gitu kerja rodi paksa yang kayak dijelasin tadi termasuk anak-anak yang ditahan sebagai tahanan politik anak-anak yang harusnya dia masih senang-senang sama temen-temennya masih ketawa-ketawa gak belum menanggung apapun anak-anak kecil harusnya main-main sama temen-temennya main layangan lain-lainnya pokoknya main-main sama temennya yang buat dia senang malah ditahan dan yang mengejutkan lagi banyak dari mereka tuh yang gak salah mereka tuh gak pernah melakukan kesalahan kejahatan apapun aneh gak sih kasian banget oke kita balik lagi ke kisahnya si Otto setelah 17 bulan jadi pulangkan ke Amerika yang harusnya 15 tahun tadi ya tidak aku 15 tahun jadinya cuman 17 bulan aja jadi pulangkan ke Amerika dibawa menggunakan helikopter medis punya si korut jadi korutnya yang ngebawa ke Amerika pakai helikopter gitu jadi korutnya ibaratnya memulangkan warga Amerika gitu dan pas dia sampai sana ternyata Otto dalam keadaan koma padahal kemarin dia baik-baik aja kan baru 17 bulan baru 17 bulan masih udah koma sih kemarin pas sidangan jadi dia baik-baik aja bisa jalan walaupun di popoh tapi maksudnya dia masih kuat jalan gitu ya jadi kenapa gak kenapa-kenapa gitu kemudian kan pas dia koma di Amerika ada dokter-dokter yang nanganinnya dong dokter terhebat nangannya mengatakan bahwa Otto tuh mengalami kerusakan jaringan otak di semua bagian kayak berarti disana dia tuh bener-bener udah stress itu kita gak tau dia diapain sama mereka sama si korut ya sampai si otaknya dia tuh rusak semua jaringannya parah banget dan di saat Otto nih di saat Otto nya kayak gini berarti pemerintah Amerika ini jadi kayak berspekulasi bahwa korut lah yang melakukan itu melakukan semua itu kepada si Otto tapi malah si korutnya ini memfitnah Otto nya korut bilang si Otto itu keracunan sama disana terus meminum banyak pil aneh banget kan dan korutnya juga bilang udah baik dipulangin karena alatnya kemanusiaan jadi korutnya juga gak mau di fitnah gak mau dituduh dia mau di fitnah balik gitu hebat emang kemudian selalu berapa lama Otto meninggal lalu dilakukan otopsi otimedis karena mereka juga masih belum terima dengan korut yang fitnah mereka lalu hasil dari otopsi itu gak ada tentang fitnahan dari si korut gak ada bener-bener bener hasil otopsi itu sama seperti yang dibilang sama dokter yang nanggahin otopsi ini gitu jadi bener-bener korut kalau disalahin pokoknya mereka punya jawaban sendiri yang kuat-kuat untuk mengebelah diri oke jadi makna yang kita bisa ambil dari kisah Otto ini kita harus berhati-hati jadi sebelum kita mengapain aja harus berhati-hati lebih baik mencegah daripada pengobati jadi kita harus mencari tahu juga kalau mau kemana setiap daerah setiap negara itu masih punya aturannya Bekasi sama Kalimantan mungkin aturannya beda apalagi Korea Utara sama Amerika di mana suka Korea itu juga gak suka sama Amerika gitu terus jangan kita juga melawan sama orang tua pagi ibu karena di telapak kaki ibu kalau orang tua gak boleh pasti ada sebab dan akibatnya sekian dari saya mohon maaf bila banyak salam kata Wassalamualaikum Wabarakatuh